Intro Seluruh Marshall Circuit Mandalika mendapatkan ujian langsung dari petinggi MotoGP Ujian untuk para Marshall tersebut dipimpin langsung oleh Race Director MotoGP 2022 Mike Webb Adapun Mike Webb beberapa simulasi kepada para Marshall Circuit Mandalika Dalam simulasi tersebut turut dihadiri Franco Ansini dari FIMGP Safety Officer 2022 Simulasi tersebut dilaksanakan pada hari kedua tes pramusim MotoGP atau Sabtu 12 Februari 2022 Pukul 17.00 sampai dengan 18.30 waktu Indonesia Tengah di sirkuit Mandalika Mike Webb memberikan simulasi jika terjadi kebocoran oli dan tercecar di trek balap Simulasi ini bertujuan untuk membentuk beberapa Marshall agar mampu menunjukkan skill terbaik dalam mengatasi cacaran oli Dengan begitu Marshall Circuit Mandalika diakini siap untuk bertugas saat MotoGP Indonesia 2022 berlangsung bulan depan Adapun peralatan yang digunakan untuk mengatasi cacaran oli di trek Yakni 150 pieces tisu industri khusus oli, 4 unit water jet, 4 unit vacuum blower, dan 4 buah tangki air berkapasitas 200 liter Saat melakukan simulasi beberapa Marshall tersebut mampu mempraktekan dengan baik Hingga akhirnya seluruh Marshall yang ujian langsung dinyatakan lulus Tak hanya pembalap yang menjadi sorotan, Marshall juga memainkan peranan penting pada ajang MotoGP Mandalika 2022 Dengan suragam orange, Marshall memiliki tugas penting baik di lintasan maupun di pitlane Diketahui semua mata tertuju di Lombok, Nusa Tenggara Barat karena menjadi tuan rumah ajang balap MotoGP 2022 Banyak hal viral yang terjadi Salah satunya petugas Marshall yang memesan es kelapa kepada pedagang yang ada di sekitar lintasan Sebuah akun Insta Lombok Underscore membagikan video Dimana seorang emak-emak menjual es kelapa ke Marshall MotoGP di pagar pembatas sekitaran sirkuit Mandalika Terlihat ada tiga orang membeli dagangan ibu berbaju hijau, salah satunya yaitu Marshall Kejadian Marshall membeli es kelapa ini terjadi ketika waktu istirahat Di tengah teriknya panas matahari, ia bersama rekannya memesan minuman Uniknya karena ada pagar, ibu-ibu penjual es kelapa melemparkan barang dagangannya itu Agar si Marshall bisa melepas dahaga Melihat video Marshall MotoGP memesan es kelapa viral, banyak warganet yang berkomentar Hal ini dianggap positif karena mampu membantu ekonomi warga sekitar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!